Intro Para anggota pramuka di Jawa Barat akan diterjunkan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Seperti yang diketahui, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi perdana di Indonesia yang melibatkan pramukanya dalam hal pelaksanaan pemilu. Hal ini sudah terlebih dahulu dilakukan Kuarda Jawa Barat pada pemilu sejak tahun 2015 lalu. Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat Dede Yusuf membuka sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu melalui pembentukan rintisan Saka Adiatsa Pemilu tahun 2018. Setelah sukses pada pemilu 2015 lalu, kini peran pramuka akan kembali dilibatkan dalam Pilkada 2019 mendatang untuk menjaga netralitas para aparatur sipil negara dan berbagai kepentingan lainnya sehingga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat Dede Yusuf melantik ke pengurusan Saka Adiatsa untuk masa bakti 2018-2023 di gedung Yudhakarya Abdi Negara dengan disaksikan Forkopimda, tamu undangan dan warga pramuka sewilayah Jawa Barat. Saka Adiatsa akan dilibatkan di seluruh tahapan Pilkada mulai dari sosialisasi, pengawasan saat kampanye, hingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saka Adiatsa Pramuka yang dibentuk Bawaslu, Jawa Barat dan Kuarda Jawa Barat ini nantinya akan ditempatkan di setiap TPS yang tersebar di 27 kabupaten, kota di Jawa Barat. Yang namanya adalah relawan Satkiat Bawaslu atau pengawasan pramuka namanya Satkiat Adiasta. Itu adalah kerjasama antara pramuka dengan Bawaslu, dimana pramuka nanti bertugas sebagai pengawas pemilu, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan. Baik dilakukan oleh partai-partai, dilakukan oleh bagai negeri, maupun dilakukan oleh apa namanya, aparat-aparat yang berkaitan dengan urusan pemilu ini. Oleh karena itu, pramuka justru masuk dalam arena politik sebagai fungsi pengawas. Jadi insya Allah, pramuka netral. Netral, senetral, netral. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV.